Assalamualaikum, halo teman-teman Bang Bey. Hari ini kita bakal belajar satu hal yang seru banget. Kita akan kenalan dengan bangun ruang. Kalau kalian sudah siap, ayo kita bermain dan belajar sambil bersenang-senang. Siap semuanya? Oke, ayo kita mulai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Teman-teman, tau nggak apa sih itu bangun ruang? Yap, bangun ruang adalah bentuk benda yang punya panjang, lebar, dan tinggi. Bisa dipegang dan punya ruang di dalamnya. Contohnya seperti dadu, kaleng, dan kotak susu. Jadi, kalau bisa diisi dan berdiri tegak, itu namanya bangun ruang. Yuk kita cari tahu jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama, ada kubus. Bentuknya kotak, semua sisinya sama panjang. Contohnya seperti dadu mainan, rubik, dan kotak perhiasan kecil. Kubus mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Next, yang kedua, ada balok. Bentuknya hampir mirip seperti kubus, tapi panjangnya beda. Contoh bendanya banyak, seperti kotak susu, kulkas, dan buku. Balok juga punya 6 sisi, dan 8 sudut, tapi tidak semua sisinya sama. Next, yang ketiga, ada tabung. Bentuknya bulat dan tinggi. Namanya tabung. Contoh bendanya seperti kaleng susu, termos, atau tempat pensil bulat. Tabung punya dua lingkaran, di atas dan di bawah, serta sisinya yang melengkung di samping. Next, yang keempat, ada kerucut. Nah, ini bentuknya suka ada di es krim. Namanya kerucut. Kerucut punya satu lingkaran di bawah, dan bagian runcing di atas. Contohnya seperti topi ulang tahun, dan kon es krim. Dan yang terakhir, siapa yang suka main bola? Bola itu bangun ruang juga loh. Bulat sempurna, dan bisa menggelinding. Contohnya seperti bola basket, bola sepak, dan bola pingpong. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, dan contoh bangun ruang. Sekarang, ayo kita ulangi. Kalau bentuknya kubus, artinya bentuknya kotak, dan sisinya sama panjang. Contoh bendanya, ada dadu, atau kotak perhiasan kecil. Next, kalau balok, mirip seperti kubus, tapi panjangnya beda ya. Contoh bendanya, seperti kotak susu, kulkas, dan buku. Next, ada tabung. Bentuknya bulat, dan tinggi. Contohnya, seperti kaleng susu, termos, atau tempat pensil bulat. Next, ada kerucut. Bentuknya seperti kon es krim, atau topi ulang tahun. Punya satu lingkaran di bawah, dan bagian runcing di atasnya. Dan yang terakhir, ada bola. Bentuknya bulat sempurna, dan bisa menggelinding. Contoh bendanya, ada bola basket, bola sepak, dan bola pingpong. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, bangun ruang itu bentuk yang punya ruang di dalamnya. Dan bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Coba lihat di rumahmu. Kamu bisa temukan bangun ruang apa aja ya. Yuk, ketik di kolom komentar. Good job semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar bersama orang tua di rumah ya. Supaya kamu makin pintar, dan makin jago. Alhamdulillah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Bang B ya. Syukron. Bye-bye. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.